Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Mari kita lanjutkan kuliah PPK Perancangan Pabrik Kimia Bab 7 ya Kita sampai di Pengendalian Proses Jadi disini nanti kita akan Membahas peranan Pengendalian Proses Dalam Perancangan Pabrik Kimia Nah ini motivasi Mengapa kita harus melakukan Pengendalian Proses Pabrik ya Pertama itu adalah jelas Alasan safety Keselamatan Nah Keselamatan ya dalam hal ini Kita harus menjaga bahwa Kondisi operasi Yang dimaksud kondisi operasi ini Tekanan, suhu, komposisi Dan flow ini Harus berada pada Kondisi yang diinginkan Decide Condition Nah ini sering disebut juga dengan Set point Set point Nah seperti itu Automatic Proses Control Harus diimplementasikan Untuk menjaga kondisi operasi Berada pada set pointnya Nah jadi ini untuk Alasan pertama adalah safety Alasan yang kedua Motivasi yang kedua adalah Untuk mencapai spesifikasi produk Nah sehingga Spesifikasi produk itu Bisa Ini mencapai Kondisi pasar Tentu saja Kondisi pasar ini adalah Kuantitas maupun Kualitasnya itu Sesuai dengan Konsumen Yang Keinginan pasar Keinginan konsumen Lalu Yang ketiga Selanjutnya adalah Ini Aturan lingkungan Environmental Low Kondisi operasi Seperti Tekanan Suhu Komposisi atau Konsentrasi dan Flow Harus berada pada Rentang Pada rentang Nilai yang Diinginkan Ya contohnya SOX Maximum itu Berapa SO2 Maximum itu Berapa Terus Water Water quality Ya kualitas air Yang harus Dibuang ke sungai Itu Harus Bagaimana Atau Konsentrasi Komponen tertentu Itu Jangan sampai Melebih Ambang batas Misalnya Yang keempat Ya ini adalah Keterbatasan operasi Keterbatasan operasi Nah contohnya Tangki itu Cannot be Tidak dapat Kosong Atau Tidak boleh Overflow Ini Keterbatasan operasi Ya Tangki Tidak boleh Kosong Apalagi Kalau Tangki itu Ada Koil Pemanasnya Koil Pemanasnya Itu Diupayakan Selalu Tercelup Misalnya Overflow Overflow Itu Liquidnya Itu Tumpah Overflow Reaktor Katalis Suhu Reaktor Katalis Ini Harus Dijaga Keep Lower Than Upper Limit Jadi Harus Dijaga Pada Suhu Di bawah Daripada Batas Atas Jangan Sampai Melebih Batas Atas Itu Prinsipnya Untuk Reaktor Berkatalitik Lalu Yang Kelima Adalah Ekonomik Nah Alasan Ekonomi Operasi Pabrik Harus Nah Ini Must Agree Sepakat Dengan Kondisi Pasar Misalnya Raw Materials Availability Ketersediaan Raw Material Itu Harus Balance Dengan Produknya Jangan Sampai Target Produknya Itu Misalnya Besar Tapi Bahan Bagunya Kurang Atau Sebaliknya Bahan Bagunya Banyak Tetapi Target Produksinya Kecil Jadi Harus Balance Nah Ini Ilustrasi Saya ingatkan Kembali Kita Review Ilustrasi Pentingnya Nanti Pengendalian Proses Ilustrasi Untuk Pemanas Tangki Berpengadu Dimana Pemanas Pada Pemanas Tangki Berpengadu Ini Anda Lihat Ada Dua Input Input Yang Pertama Itu Dia Diatur Dengan Valve 01 Alirannya Sedangkan Yang Yang Kedua Diatur Dengan Valve 03 Masuk Kedalam Tangki Tangki Dilengkapi Dengan Pemanas Dalam Coil Pemanas Steam Dalam Coil Lalu Juga Dilengkapi Pengaduk Untuk Menjamin Keseragaman Karakteristik Di Dalam Tangki Lalu Output Nya Adalah Arus Tiga Ini Yang Diatur Atau Di Jaga Dengan Valve 03 Pada Kondisi Steady State Ingat Steady State Itu Artinya Laju Alir Output Sama Dengan Input Steady State Mass Output Sama Dengan Mass Input Steady State Namanya Steady State Atau Akumulasinya Tidak Ada Namanya Steady State Tidak Ada Akumulasi Masa Berarti Tidak Ada Perubahan Volume Steady State Nah Steady State Ini Bisa Terjaga Ketika Ada Pengendalian Tentu saja Nah Sekarang Bagaimana Jika tidak ada Pengendalian Atau Kondisinya Menjadi Unsteady Suatu Contoh Perhatikan Valve Ini Jadi Ketika Laju Alir Input Itu Jauh Lebih Besar Dari Output Apa Yang Akan Terjadi Nah Ini Laju Alir Valve Ini Kontrol Valve Ini Di Perbesar Bukaannya Nah Anda Lihat Laju Alir Input Jauh Lebih Besar Dari Output Maka Ini Yang Kita Sebut Dengan Overflow Ya Ini Yang Kita Sebut Dengan Overflow Ini Juga Keadaan Yang Tidak Dikehendaki Ya Nah Ini Tidak Boleh Overflow Ini Seperti Urein Yang Tadi Maka Jelas Supaya Levelnya Itu Bisa Kembali Kesemula Harus Ada Pengendalian Nah Ini Pentingnya Pengendalian Ya Dibuat Supaya Bisa Kembali Ke Set Point Output Itu Dibuat Sama Dengan Input Laju Alirnya Ya Atau Sebaliknya Nah Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Valve 3 Ini Supaya Bisa Sama Laju Alirnya Maka Valve 3 Buka Bukanya Kita Tambah Seperti Ini Nah Ini Naik Kan Pelan Pelan Naik Kita Tambah Akhirnya Sampai Levelnya Itu Kembali Seperti Semula Atau Set point Ya Mencapai Set point Nah Ini Tercapai Ketika Laju Alir Output Sama Dengan Input Nah Sekarang Kondisi Sebaliknya Bagaimana Jika Laju Alir Output Jauh Lebih Besar Dari Input Nah Contohnya Valve 02 Ini Perhatikan Valve 02 Ini Kita Close Fully Close Sehingga Laju Alir Input Lebih Kecil Dari Output Nah Kita Close Seperti Ini Jelas Levelnya Juga Akan Berkurang Bahkan Mungkin Sampai Empty 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 Sampai Empty Nah Coba Kalau ini Terjadi Empty Anda Lihat Pengaduknya Ini Muter Tapi Enggak Ngaduk Nggak Ngaduk Nggak Ngaduk Tapi Nggak Ada Yang Di Aduk Terus Pemanasnya Ini Pemanasnya Ini Juga Tidak Tercelup Ini Dangerous Bahaya Maka Jelas Supaya Level ini Bisa Terjaga Konstan Walaupun Terjadi Perubahan Input Maka Level Bisa Dijaga Pada Set Point Jadi Jelas Penting Yang Namanya Control Atau Pengendalian Ini Penting Nah Implementasi Pengendalian Proses Ditujukan Untuk Menekan Pengaruh Gangguan Dari Luar Pengaruh Gangguan Dari Luar Itu Bisa Variasi Suhu Pressure Flow Maupun Komposisi Lalu Yang kedua Untuk Menjamin Kestabilan Proses Kimia Nah Dan Yang ketiga Adalah Optimasi Kinerja Proses Optimasi Optimize Untuk Mencapai Kondisi Kondisi Optimum Tentunya Tipe Pengendalian Proses Itu Ada Beberapa Yang Sudah Anda Kenal Yaitu Feedback Control Feed forward Control Dan Kombinasi Feedback Feed forward Nah 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 Ini Kita contohkan Nanti feedback Itu Seperti apa Feed forward Seperti apa Ini Typical Heat Exchanger Tipical Heat Exchanger Input Inputnya Kita Lihat Heat Exchanger Ini Selan Jum Jenisnya Digunakan Untuk Memanaskan Arus Proses Dengan Suhu Awal Ti Dan Laju Alir F Sampai Mencapai Suhu Target Yaitu T Memanas Yang Digunakan Adalah Steam Dimana Laju Alir Steam Ini Diatur Dengan Valve Masuk Di Shell Steam Awalnya Huap Jenuh Kemudian Keluar Menjadi Kondensat Atau Cair Jenuh Jadi Memanfaatkan Panas Laten Khususnya Laten Pengembunan Nah Sekarang Outlet Outlet Temperature Outlet Temperature Daripada Proses Stream Ini Bervariasi Mengapa Bervariasi Karena Adanya Gangguan Input Disini Ya Gangguan Gangguan Perubahan Gangguan Gangguan Perubahan Gangguan Itu Bisa Suhu Input Maupun Flow Itu Sendiri Nah Sekarang Tujuan Daripada Proses Ini Adalah Menjaga T Menjaga Suhu Keluaran Pada nilai Set pointnya Walaupun terjadi Perubahan input Nah bagaimana caranya Manual Atau Otomatik Manual Atau Otomatis Ya jelas Suatu contoh Misalkan Suatu ketika Suhu Input ini Naik Naik Begini Tentu Saja Kalau Tidak ada Pengendalian Maka Suhu output Juga Begini Mungkin Ya Tapi Ketika Pengendalian Ini Diterapkan Secara Manual Misalnya Supaya Bisa Kembali Ke Nilai Yang Dingin Kan Ini Harus Dikurangi Laju Alir Steam Ya Ini Laju Alir Steam Harus Dikurangi Dengan Cara Mengurangi Bukaan Valve Steam Nah Ketika Laju Alir Steam Dikurangi Dia Mungkin Jadi Begini Ya Awalnya Gini Yang Hijau Anda Lihat Set Nah Jadi Seperti Ini Jadi Dia Kembali Ke Awal Nah Ini Pengendalian Suhu Keluar He Ini Bisa Dilakukan Secara Manual Ataupun Otomatis Tetapi Kalau Di Fabric Tentu Saja Apalagi Kalau Prosesnya Kontinus Fabric Itu Besar Maka Pengendalian Otomatis Itu Menjadi Sangat Sangat Penting Untuk Diterapkan Ya Sangat Sangat Penting Untuk Diterapkan Nah Ini Mengapa Mengapa Nah Jelas Kalau Kita Kaji Dari Pengendalian Manual Ini Ada Beberapa Kelemahan Tiga Kelemahan Pengendalian Manual Yang Dilakukan Oleh Operator Satu Operator Itu Sering Melakukan Ceking Atau Sering Melihat Suhu HE Ya Suhu HE Bahasa Jawanya Itu Tidak Jenak Sedikit Sedikit Melihat Sedikit Sedikit Melihat Suhu HE Ngecek Apakah Suhu HE Itu Berada Pada Nilai Yang Dinginkan Atau Tidak Nah Jika Terjadi Perbedaan Atau Berada Pada Suhu Yang Tidak Dinginkan Maka Operator Itu Akan Menghubungi Operator Lain Yang Berada Di Area Berbeda Atau Bahkan Dia Sendiri Yang Akan Melakukan Untuk Mengatur Mengubah Bukaan Valve Steam Steam Operator Yang Berbeda Yaitu Nanti Menghasilkan Keputusan Untuk Membuka Valve Steam Ini Bukaannya Itu Berbeda Juga Untuk Handle Kontrol Valve Itu Berbeda Misalkan Operator Operator Satu Itu Lebih kuat Membukanya Satu kali Puntiran Itu Sudah Terbuka Lebih Besar Daripada Operator Yang Kedua Nah Kemudian Kelemahan Yang ketiga Adalah Sebagian Besar Pabrik Kimia Itu Terdiri Dari Banyak Atau Beberapa Kontrol Variable Jadi Banyak Variable Yang Harus Dijaga Nah Bayangkan Kalau Banyak Variable Yang Harus Dijaga Konstan Maka Jelas Perlu Banyak Operator Sehingga Otomatik Ya Pengendalian Proses Otomatis Itu Harus Diterapkan Supaya Dapat Mengoperasikan Atau Dapat Menjalankan Pabrik Dengan Baik Sesuai Dengan Kondisi Operasi Yang Diinginkan Nah Ini Tipikal Feedback Control Untuk Pengendalian Suhu Pada Itex Sanger Jadi Disini Kita Menggunakan Sensor Thermocouple Ya Ini Thermocouple Sensornya Thermocouple Lalu Controler TC Ya Suhu Diukur oleh Thermocouple Atau sensor Lalu Sinyal terukurnya Dikirim ke Controller Untuk dibandingkan Dengan Setpoint Selisih Setpoint Dengan Terukur Variable Suhu Tadi ya Yang diukur Itu Adalah Error Nah Controller Ini Membuat Suatu Keputusan Untuk Meminimalkan Error Ya Error Itu Didefinisikan Sebagai Error Ya Itu Sama Dengan Setpoint Minus Suhu Terukur Nah Kalau Errornya Itu Kecil Atau Bahkan Nol Jika Error Sama Dengan Nol Itu Artinya T Terukur Itu Sudah Sama Dengan Setpoint Seperti Itu Nah Dengan Cara Bagaimana Mengirimkan Suatu Sinyal Output Kepada Elemen Kendali Akhir Yaitu Valve Valve Ini Akan Melaksanakan Apa Yang Diberintahkan Controller Valve Ini Bisa Menambah Bukaannya Atau Mengurangi Bukaannya Gitu Ya Sebagai Contoh Ketika Suhu Disini Naik Maka Bukaan Valve Disini Harus Dikurangi Sampai Kembali Ke Setpoint Seperti Itu Nah Tiga Komponen Dasar Pengendalian Pengendalian Umpan Balik Itu Adalah Satu Sensor Kedua Controller Dan Ketiga Final Control Elemen Final Control Elemen Itu Valve Ini Nah Dari Tiga Basic Komponen Tersebut Itu Masing Tugasnya Berbeda Nah Ya Sensor Itu Melakukan Pengukuran Controller Ini Membuat Keputusan Untuk Meminimalkan Error Tadi Sedangkan Final Control Elemen Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Controller Melakukan Action Sehingga Variable Control Itu Bisa Terjaga Dengan Baik Gitu Ya Ini Adalah Feedback Control Jadi Tujuannya Adalah Menjaga Suhu Proses Keluar Heat Exender Pada Nilai Yang Diinginkan Dengan Memanipula Sistem Nah Perlu Kita Klasifikasikan Disini Bahwa Pada Pengendalian Proses Itu Ada Tiga Variable Tiga Variable Ya Yaitu Control Variable Manipulated Variable Dan Disturban Variable Ini Control Variable Itu Adalah Variable Yang Harus Dijaga Konstan Manipulated Variable Itu Adalah Variable Yang Diubah Diubah Atau Dimanipulasi Untuk Menjaga CV Konstan Gitu Ya DV Ini Disturban Variable Disturban Variable Nah Ini Adalah Typical Feed Forward Control Jadi Beda Kan Dengan Yang Ini Feed Forward Control Ini Perbedaannya Yang Diukur Itu Adalah Variable Gangguannya Ini Sensornya Itu Digunakan Untuk Mengukur Variable Gangguannya Disturban Sedangkan Ini Sensornya Ini Digunakan Untuk Mengukur Variable Control Contohnya Ya Beda Ini Gangguan Masuk Sempat Dirasakan Sempat Mengganggu Proses Kemudian Suhu Disini CV Disini Diukur Baru Dilakukan Antisipasi Untuk Dikembalikan Ke Suhu Awal Atau Setpoint Tapi Yang Ini Gangguan Itu Sebelum Masuk Ke Proses Sudah Di Antisipasi Dulu Oleh Controller Targetnya Sama Ini CV Disini CV Disini Ya Ini MV Nah Sekarang Ini Juga Punya Beberapa Kelemahan Untuk Model Yang Seperti Ini Ya Itu Feed Forward Control Ini Perlu Pemodelan Atau Model Matematika Dari Sistem Proses Ini Model Yang Baik Perlu Model Matematika Yang Baik Model Matematika Yang Baik Itu Seperti Apa Tentu Saja Adalah Model Yang Ketika Di Explore Ya Itu Karakter Modelnya Itu Mendekati Karakter Sesungguhnya Karakter Sesungguhnya Itu Bisa Dari Pengamatan Laboratorium Dilakukan Pengamatan Gitu Ya Dari Waktu Ke Waktu Nanti Profilnya Seperti Apa Nah Model Itu Bagaimana Nanti Hasilnya Dari Karakter Dari Model Apakah Dekat Atau Jauh Ya Jadi Sensornya Untuk Suhu Bisa Thermocouple Untuk Flow Bisa Flow Flow Transmitter Ya The main Goal Is To Measure Disturban Change And Make Compensation Before Control Variable Itu Deviates Ya Mengalami Perubahan Setpointnya Gitu Gitu Nah Sekarang Permasalahnya Adalah Seperti Ini Ini Salah Satu Controller Ini Saya Tutup Ya Salah Satu Sensor Ini Saya Tutup Artinya Ini Apa Namanya Variable Gangguan Yang Dominan Itu Flow Sehingga Disini Model Matematikanya Itu Dibangun Untuk Ini Mengatasi Gangguan Flow Sehingga Dipasang Flow Transmitter Nah Sekarang Suatu Saat Flow Input Ini Berubah Maka Jelas Flow Input Berubah Jelas Jelas Bekerja Ini Controller Ini Ya Jelas Bekerja Karena Yang Berubah Flow Nah Tetapi Sekarang Suatu Saat Ini Tak Bisa Dihindari Ternyata Yang Berubah Adalah Suhu Nah Kalau Yang Berubah Suhu Suhu Jelas Ini Tidak Tidak Bekerja Kenapa Karena Tidak Terukur Disini Karena Model Modelnya Itu Yang Sudah Dibangun Itu Untuk Gangguan Flow Nah Nah Ketika Suhu Disini Berubah Naik Atau Turun Maka Controller Ini Tidak Bekerja Ini Juga Valve Steam Ini Juga Tidak Tidak Melakukan Apa-apa Sehingga CV Ini Tidak Terjaga Nah Seperti Itu Ya Sehingga Ini Untuk Typical Fit forward Control Ini Model Matematikanya Harus Baik Lalu Sensornya Itu Harus Tepat Ya Harus Tepat Apakah Sensor Flow Atau Sensor Suhu Atau Dua-duanya Nah Tentunya Kalau Dua-duanya Kan Modelnya Lebih Komplek Nanti Nah Untuk Mengantisipasi Ini Nanti Ada Yang Namanya Combine Combine Feed Forward Feedback Ya Ini Ilustrasi Ilustrasi Feedback Feedforward Ya Ilustrasi Feedback Feedforward Dari Orang Tua Atau Ayah Yang Sedang Memandikan Anaknya Anda Lihat Yang A Ini Tangan Kiri Ayah Ini Merasakan Suhu Air Hangat Anda Lihat Jadi Air 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 Panas Ini Suhu Air Panas Ini Konstan Jadi Bukan Disturben Konstan Nah Tangan Kanan Si Ayah Ini Mengatur Falaf Air Panas Lalu Air Panas Ini Campur Dengan Air Dingin Menjadi Air Hangat Nah Air Hangat Ini Mempunyai Suhu Tertentu Ya Jadi CV Nya Adalah Suhu Air Hangat MV Nya Tentu Saja Adalah Flow Hot Water Ya MV Nya Disturben Nya Adalah Temperature Cold Nah Seperti Ini Gitu Ya Jadi Jelas Kalau Anda Lihat Disini Bahwa Sensornya Ini Ini Sensor Ya Digunakan Untuk Mengukur Apa Mengukur Suhu Air Hangat Ya Mengukur T Warm Lalu Dirasakan Toh Ayah Ini Berpikir Oh Ini Terlalu Panas Terlalu Panas Berarti Ini Harus Dikurangi Seperti Itu Ya Wah Dingin Terlalu Dingin Oh Ini Ditambah Seperti Itu Berbeda Dengan Yang Ini Coba Anda Lihat Sensornya Ayah Tangannya Ayah Ini Tidak Mengukur Langsung Suhu Air Hangat Malah Justru Mengukur Suhu Air Dingin Ini Kan Disturben Lalu Suhu Air Dingin Ayah Ini Kan Mikir Yang Diukur Suhu Air Dingin Suhu Variable Gangguannya Ketika Variable Gangguannya Berubah Ayah Ini Harus Memutuskan Untuk Memperbesar Atau Mengurangi Bukaan Valf Air Panas Jadi Dengan Kata lain Model Matematika Harus Bagus Harus Baik Atau Ayah Ini Harus Sakti Dia Tidak Pegang Tidak Merasakan Air Hangat Tapi Tau Harus Sakti Sakti Saktianya Turun Atau Perasaan Ayah Ini Kurang Kurang Baik Atau Kurang Sensitif Terbukti Jika Nanti Anaknya Menjerit Kepanasan Kepanasan Mengandalkan Feedback Nah Ini Contoh Ketika Yang Terjadi Perubahan Gangguan Itu Adalah T Jelas Feed Forward Control Tidak 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 Akan Bekerja Karena Perubahan Gangguannya Adalah TI Nah Seperti Itu Lalu Setelah Masuk Ke Proses Baru Kemudian Feedback Yang Yang Bekerja Jelas Diukur Bandingkan Set Point Lalu Steam Ini Bisa Berubah Naik Atau Turun Jadi Jelas Bahwa Feed Forward Itu Mengatasi Gangguan Utama Sedangkan Feedback Itu Mengatasi Gangguan Yang Lain Ya Ini Adalah Tipikal Contoh Tipikal Pengendalian Suhu Pada Heater Triter Jadi Kita Punya Heater Triter Disini Ya Heater Triter Ini Digunakan Untuk Memanaskan Minyak Berat Disini Pemanasnya Adalah Gas Yang Dipakar Yang Melalui Pipa kuning Ini Mengapa Minyak Ini Harus Dipanaskan Supaya Minyak Ini Mudah Mengalir Begitu Ya Ini Gasnya Dipakar Jadi Prinsipnya Gini Ya Kita Lihat Kita Punya Pipa Isinya Gas Gitu Ya Pipa Ini Ada Katup Ada Katupnya Nah Seperti Ini Ini Katupnya Ini On Off Nah Ini Gas Ya Terus Disini Ada Semacam Small Flame Gitu Ya Flame Kecil Ya Api Kecil Nah Sekarang Ketika Suhu Di Dalam Reaktor Eh Sorry Suhu Di Dalam Heater Triter Ini Turun Lebih Kecil Dari Set Point Maka Katup Ini Akan On Terbuka Ya On Apa Yang Terjadi Ketika On Gasnya Keluar Eh Sorry Gasnya Itu Ngalir Kesana Toh Disini Menyentuh Api Ya Menyentuh Api Maka Jelas Terbakar Gini Terbakar Sehingga Bisa Memanasi Semua Fluida Minyak Yang ada Disini Ya Ketika Suhu Fluidanya Sudah Tercapai Maka Ini Nutup Lagi Off Lagi Seperti Itu Ya Ini Tempat Untuk Ngintip Bisa Ngintip Ya Bisa Ngintip Apakah Ada Terjadi Pembakaran Atau Tidak Nah Ini Adalah Alat Ukurnya Thermocouple Ya Thermocouple Ini Pebacaan Suhunya Ini Set Pointnya Itu Adalah Pada Saat Itu 150 Derajat Fahrenheit Ya Nah Ini Kondisinya Masih Kurang Dari Set Point Berarti Posisinya Masih Valve Masih On Itu Ya Seperti Itu Ini Tipikal Flow Control Nah Flow Control Coba Anda Lihat Flow Control Disini Jadi Digunakan Untuk Menjaga Flow Konstan Ya Flow Konstan Jadi Harus Flow Diukur oleh Flow Transmitter Bandingkan Set Point Lalu Valve Ini Akan Melakukan Aksi Untuk Menambah Atau Mengurangi Bukaan Tergantung Daripada Errornya Tadi Ya Ini Berbeda Ada Ada Tipe Yang lain Juga Ini Ya Ini Adalah Kickback Harus Kickback Ya Kickback Harus Kickback Ini Aksinya Berbeda Dengan Ini Ketika Di sini Flow Naik Maka Di sini Harus Naik Juga Ya Ini Supaya Kembali Ke set Point Ini Direct Aksinya Tapi Berbeda Dengan Yang Ini Ketika Flow Di sini Naik Supaya Kembali Ke Semula Ini Harus Diturunkan Ini Adalah Reverse Gitu Ya Aksi Reverse Nah Ini Ilustrasi Plumbing Dalam Sistem Proses Diambil Dari Louis Ben Plumbing Itu Kalau Di Indonesia Perled Dengan Aliran Fluida Ilustrasi Plumbing Nah Ini Dia Ketika Kita Merancang Pompa Maka Pompa Ini Harus Kita Rancang Dengan Pressure Rise Tertentu Kebalikan Dari Valve Kalau Valve Pressure Drop Ya Ada Pressure Drop Ya Press Drop Ini Untuk Valve Untuk Alat 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 Lainnya Ini Pompa Press Rush Jadi Supaya Fluida Ini Bisa Mengalir Dari Liquid Tank Ini Yang Tekan Awalnya Satu Bar Sampai Ke Downstream Tank Ini Tekan 5 Melalui Pipa Dan Beberapa Alat Unit Operasi Maupun Reaktor Yang Mana Mempunyai Beda Tekanan Juga Pressure Drop Disini Pressure Drop 1 Bar Disini Pressure Drop 1 Bar Belum Nanti Pressure Drop Di Dalam Pipa Mengalir Dalam Pipa Disini Ada Control Valve Sampai Akhirnya Tekanan Disini 5 Bar Nah Maka Pressure Rise Disini Berapa Supaya Bisa Ngalir Sampai Sana Nah Ini Good Plumbing Jadi Hukum Pertama Letakkan Valve Ya Letakkan Valve Itu Downstream Setelah Pompa Ini Good Setelah Pompa Ya Setelah Pompa Hukum Plumbing Yang Kedua Yaitu Menggunakan Satu Valve Pada Satu Line Satu Pipeline Nah Ini Masing-masing Satu Valve Satu Valve Satu Valve Nah Ini Yang Dilarang Jangan Meletakkan Ini Salah Jangan Meletakkan Valve Pada Saksen Apalagi Kalau Disini Fluidanya Adalah Fluida Cair Jenuh Misalnya Di Akumulator Menara Destilasi Yang Atas Setelah Condensor Atau Di Reboiler Ini Kondisi Kestimbangan Misalkan Disini Cair Jenuh Apapun Namanya Valve Itu Ada Pressure Drop Ada Pressure Drop Fluida Cair Jenuh Mengalami Penurunan Tekanan Apa Yang Terjadi Flash Kalau Flash Itu Sebagian Ada Sebagian Komponen Itu Menguap Padahal Namanya Pompa Itu Hanya Untuk Liquid Enggak Boleh Ada Cair Enggak Boleh Ada Gas Itu Masuk Kesini Maka Ini Forbidden Dilarang Lalu Jangan Memasang Valve Lebih Dari Satu Pada Jalur Yang Sama Nah Harus Dieliminasi Salah Satu Nih Ini Satu Lain Ini Satu Lain Tidak Boleh Ya Forbidden Ini Untuk Liquid Sekarang Untuk Gas Untuk Gas Good Plumbing Untuk Gas Jangan Throat Nah Ini Kebalikan Dari Liquid Jangan Jangan Mencekik Di Cat Compressor Jangan Mencekik Jadi Pasanglah Valve Itu Pada Suction Ini Bener Atau Kalau Mau Dicat Ini Model Kickback Seperti Ini Ya Nah Ini Ini Yang Combine Power Ini Good Plumbing Untuk Apa Namanya Gas Ini Yang Tidak Dianjurkan Atau Dilarang Ini Untuk Gas Jangan Mencekik Discat Kompresor Ya Gitu Ya Ini Adalah Plumbing Yang Besok Kalau Anda Merancang Fabrik Atau Membuat Proses Engineering Flow Diagram Yang Dilengkapi Dengan Kontrol Valve Itu Hati-hati Untuk Meletakkan Valve Itu Sebelum Atau Sesudah Pompa Sebelum Atau Sudah Kompresor Ini Tipikal Pengendalian Tekanan Pada Flashdram Ketika Tekanan Naik Supaya Ketika Tekanan Naik Supaya Kembali Ke Set Point Atau Ke Semula Maka Laju Alir Wap Ini Harus Ditambah Ini Aksinya Direct Ini Level Kontrol Untuk Menjaga Level Dengan Memanipulasi Flow F3 Ketika Level Disini Naik Supaya Level Itu Kembali Ke Set Point Maka F3 Juga Harus Ditambah Ini Direct Aksinya Ini Ini Adalah Composition Control Pada Mixing Process Composition Control Ada Flow 1 Dimix Dengan Flow 2 Dimana Konsentrasinya C1 Dan C2 Campur Setelah Campur Itu Menjadi Harus 3 Dengan Konsentrasi C3 Set Point Dijaga Konstan Ketika Disini Naik Eh Sorry Ketika Disini Konsentrasinya Naik Supaya Kembali Ke Set Point Maka Flow F1 Dikurangi Misalnya Seperti Itu Ini Reverse Aksinya Nah Ini Purging Purging Jadi Kita Punya Arus 1 Konsentrasinya C1 Dengan Flow F1 Lalu Displit Saja Ini Menjadi Arus 2 Dan Arus 3 Nah Arus 3 Ini Arus 3 Dan Arus 2 Ini Secara Komposisi Sebenarnya C3 C3 Itu Secara Komposisi Sama Dengan C2 Secara Total Ya Maksudnya Secara Total Secara Komposisi Sama Dengan C1 Cuman Yang Berbeda Hanya Ini Yang Berbeda Hanya Flow Ya Nah Tetapi Ada Salah Satu Komponen Tertentu Ini Yang Harus Dijaga Konstan Konsentrasinya Ya Misalnya Salah Satu Komponen Tertentu Itu Komponen A Atau Komponen B Atau Komponen C Gitu Ya Nah Misalnya Komponen Tertentunya Adalah Komponen C3 Itu Komponen C Misalnya Nah Ini Harus Dijaga Konstan Ketika Komponen C Pada Arus 3 Ini Lebih Besar Dari Yang Diinginkan Supaya Tidak Mengganggu Proses Selanjutnya Maka Ini Dibuka Jadi Ditambah Bukaannya Sehingga Ini Dibuang Diburging Sebaliknya Ketika C3 C Konsentrasi Komponen C Ini Pada Arus Ketiga Ini Turun Nah Ini Dikurangi Bukanya Ya Jadi Ini Aksinya Juga Direct Seperti Itu Nah Ini Implementasi Composition Control Pada Purging Ini Ada Purging Disini Disini Untuk Murging Ketika Konsentrasi Metan Itu Tinggi Jadi Ini Ini Adalah Pabrik Hidrodealkilasi Ya Untuk Menghasilkan Benzen Hidrodealkilasi Toluene Toluene Dan nitrogen Bereaksi Pada Suhu tinggi Disini Menghasilkan Benzen Dengan Produk Samping Ini Produk Samping By Produk Ini Main Ini Juga By Produk Nah Disini Ini Gas Gas Itu Di Apa Diembunkan Sebagian Tapi Ada Yang Tidak Mengembun Nah Ini Sebagian Besar Adalah H2 Tapi Ada Juga CH4 Nah CH4 Ini Adalah Produk Jadi Ikut Ter-recycle Kan Ter-recycle Nah Ketika Konsentrasi CH4 Ini Naik Ya CH4 Ini Yang Diukur Adalah CH4 Disini Ya Naik Maka Jelas Harus Di Purging Sampai Konsentrasi CH4 Kembali Ke Setpoint Seperti Itu Ini Tipikal Valve Yang Digunakan Untuk Kontrol Kontrol Valve Ada Dua Tipikal Kontrol Valve Fail Open R2 Close Fail Open Air To Close Dan ini Adalah Fail Close Air To Open Ya kan Nah Anda Lihat Ini Kontrol Valve Pneumatik Valve Dimana Tergantung Dari Udara Bertekanan Udara Bertekanan Ini Digunakan Untuk Menggerakkan Katup Ini Nah Sekarang Bagaimana Ini Bekerja Ya Mari Kita Definisikan Fail Ya Fail Itu Apa Fail Gagal Jelas Kalau Disini Gagal Buka Kondisi Gagal Itu Terjadi Jika Valve Ini Tidak Ada Pasokan Energi Ya Sekali lagi Gagal Itu Jika Valve Ini Tidak Ada Pasokan Energi Yaitu Pasokan Udara Bertekanan Kok Bisa Tidak Ada Pasokan Energi Mungkin Utilitas Jadi Yang Menyediakan Udara Bertekanan Itu Adalah Utilitas Mungkin Utilitasnya Sedang Trouble Maka Tidak Bisa Memasok Udara Bertekanan Nah Ketika Tidak Ada Pasokan Udara Energi Ini Tidak Ada Karena Trouble Itu Fail Ini Kan Jelas Ke Atas Posisi Naik Ke Atas Ini Ada Pegas Ini Kalau Ini Ke Atas Maka Ini Open Jelas Ini Naik Ke Atas Maka Open Nah Itulah Fail Open Nah Ketika Kondisi Normal Ada Udara Bertekanan Ya Kembali Dia Turun Gini Kan Ya Maka Ketika Turun Ini Air Too Close Nah Air Too Close Nah Ini Nah Sekarang Mari Kita Lihat Yang Fail Close Ketika Tidak Ada Udara Tekan Dia Terangkat Ke Atas Ini Close Ya Kan Ketika Kembali Normal Maka Ada Udara Bertekan Dia Turun Malah Nanti Bisa Buka Ya Kalau Ini Turun Gini Air To Open Nah Seperti Itu Jadi Udara Bertekanan Itu Ketika Suppliernya Itu Normal Ya Maka Supply udara Bertekanan Ini Bisa Digunakan Untuk Menambah Bukaan Atau Malah Mengurangi Bukaan Seperti Itu Ya Kalau Yang Ini Jelas Air To Close Berarti Mengurangi Bukaan Yang Ini Ya Mengurangi Bukaan Kalau Ini Air To Open Menambah Bukaan Seperti Itu Nah Ini Contoh Ya Persiapan Umpan Uap Maupun Gas Jadi Awalnya Liquid Ingin Kita Ubah Menjadi Vapor Ya Pada Suhu Dan Tekanan Tertentu Kita Punya Vaporizer Ya Ini Untuk Menguapkan A Vaporizer Ini Untuk Menguapkan A Lalu Setelah Mencapai Suhu Dan Tekanan Tertentu Ini Ini Sudah Terjadi Wap Terbentuk Wap 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 Dipisahkan Disparator Ya Lalu Liquid Yang Tidak Menguap Ini Dikembalikan Lagi Ke Ke Proses Kecampur Dengan Liquid Fresh Fresh Untuk Diwapkan Lagi Disini Ini Ada Beberapa Valve Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Disini Ada Beberapa Variable Yang harus Anda jaga Konstan Ini Variable Yang harus Anda jaga Konstan Lalu Suhu Disini Anda harus Anda jaga Konstan Tekanan Disini Juga Anda harus Jaga Konstan Dan Level Disini Ya Jadi Ada Berapa Variable Ini F Tod Ini Kandidat CV Ya F Tod Lalu TS PS Dan Level Nah Ada Empat Sekarang Permasalahannya MV Siapa Nah Ini Harus Anda Develop Control Configuration MV Siapa Gitu Ya Kalau Ini Adalah Persiapan Untuk Umpan Gas Ya Jadi Gas Ini Awalnya Tekanan Rendah Lalu Dikompresi Untuk High Pressure Ini Ya High Pressure Jadi Awalnya Gas Itu Basah Eh Sorry Awalnya Gas Ini Kurang Kurang Stabil Sehingga Didinginkan Dulu Untuk Mengembunkan Komponen Komponen Yang Berat Yang Masih Ada Di Gas Ini Ngembun Sehingga Disini Pasti Kering Dry Gas Lalu Gas Ini Displit Sebagian Ke Flare Dan Sebagian Masuk Ke Kompresor Sebagian Besar Nah Sekarang Permasalahnya Adalah Ketika Kompresor Ini Trouble Maka Dibuang Gas Di Flare Gas Di Flare Jadi Sekali Lagi Untuk Mengatasi Masalah Yang Di Kompresor Ketika Kompresor Ini Sedang Mengalami Trouble Maka Gas Gas Ini Masuk Ke Tidak Masuk Ke Jalur Kompresor Tapi Ke Jalur Flare Atau Dikurangi Semacam Bypass Nah Sekarang Permasalahnya Anda Harus Menjaga Beberapa CV Tadi Ya Itu Seperti Apa Jadi Disini Ada Beberapa Valve Juga CV CV T P Lalu Disini Mestinya Ada Level 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 Ya Dan Ini Apa Namanya Kompresor Flow Kompresor Ya Flow Kompresor Lalu Tentu Saja Anda Harus Memasangkan Memilih Mana Variable Yang Harus Dimanipulasi Atau Diubah Nah Seperti Itu Jadi Ini Adalah Peranan Pengendalian Proses Dalam Operasi Pabrik Gitu Ya Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Diab